Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...sebenarnya bukan sebagai tolak ukur benar atau salah ini hanya suatu metodologi yang mengatakan kita pada suatu pemahaman yang mungkin lebih baik pada sebuah metodologi penelitian Sebagai mana pada video saya yang sebelumnya Pada bagian 1 dan bagian 2 Saya juga sudah sedikit menyinggung Mengenai metodologi penelitian Contoh-contohnya Contoh-contohnya Mengenai judul-judul sebuah penelitian Ekonomi Islam Itu terkadang kita sering sekali Menaruh Apa namanya Pengertian Istilah ya Pada suatu judul penelitian Dikasih embel-embel atau ekornya Dikasih Tulisannya itu dalam perspektif Ekonomi Islam Apakah dalam perspektif Syariah atau perspektif Islam Kalau menurut saya Itu bukanlah TSR Itu bukanlah TSR Contohnya Walaupun sudah saya sampaikan juga Pada bagian 1 dan 2 Bagaian 1 dan 2 Yaitu judulnya misalnya gini Pengaruh marketing mix Terhadap Omset Omset Perusahaan PTXYZ Dalam perspektif Syariah Atau dalam perspektif Ekonomi Islam Atau dalam perspektif Islam Ya Oh iya Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman TSR Ini saya lupa tadi Mohon maaf TSR itu singkatan dari Tauhidi String Relationship Jadi Bagaimana Nilai-nilai ketauhidan itu Nilai-nilai ketauhidan itu Dia menjadi Faktor penentu Di bagian pertama saya juga sedikit Menjelaskannya Jadi Nilai-nilai ketauhidan itu Dia menjadi faktor penentu Dalam sebuah penelitian Jadi Kita Meyakini Bahwa Allah SWT adalah Yang Menyebabkan segalanya Ya Allah SWT adalah Yang Menjadi Kausa prima Gitu ya Kalau bahasanya Nah bagaimana dalam sebuah penelitian Itu kita menjadikan Judul penelitian kita Itu seperti itu gitu ya Terkadang Ya mohon maaf Ya mohon maaf Mungkin Ya ini juga memang masih Kalau dikatakan ini Memang masih Teori yang baru gitu ya Dan memang selama ini Kita dibangun Membangun sebuah Metodologi pemikiran Ya Itu memang Metodologi pemikiran yang sekuler Atau metodologi pemikiran yang Apa namanya Ini ya Yang tidak mengenal nilai-nilai ketuhanan Sehingga kita sering sekali ya Menjadikan judul-judul Skripsi Tesis Dissertasi Atau jurnal penelitian Ya Itu menjadi judul yang Tidak ada nilai ketuhanannya Yang tidak ada nilai-nilai agamanya Yang tidak ada nilai-nilai keselamannya Ya Contohnya misalkan ya Tadi saya sedikit Apa namanya Gelaskan ya Misalkan Saya ambil contoh nih ya Saya ambil contoh yang pertama ya Pertama Yaitu Pengaruh marketing mix ya Pengaruh marketing mix Terhadap Omset Perusahaan YPTXYZ Nah ini Ini belum ada Belum ada dalam perspektif sehariannya Belum ya Belum ada ya Jadi Pada judul penelitian ini Ini sering kita jumpai ya Dalam sebuah penelitian Baik itu kualitatif Maupun yang kuantitatif ya Nah Pada judul penelitian ini Kita menempatkan marketing mix Sebagai Variable Bebas Variable yang menentukan Nah jadi Jadi seolah-olah Ya Yang menentukan Aset Yang menentukan omset Omset Bagi suatu perusahaan Itu adalah Marketing mix gitu ya Padahal Dalam Agama Islam Dalam Islam ya Itu kita tidak boleh Mengatakan bahwa Adanya sesuatu Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menentukan Ya Rezeki kita Harta kita Ya Nah itu sangat Sangat Bertentangan Sebenernya ya Sangat bertentangan Dengan Islam Kenapa? Karena Dia Mengatakan bahwa Yang namanya produk ya Jadi seolah-olah produk Price Ya terus place Apalagi Apa namanya Kalau yang Jasa itu 4P ya Kalau yang Barang itu 4P ya Kalau yang Apa Yang jasa itu 7P ya Dalam marketing mix ya Nah seolah-olah Itu 4P dan 7P itu Menjadi Faktor penentu Menjadi faktor penentu Omset Jadi seolah-olah Mereka itu memiliki Kekuasaan Mereka itu memiliki Kekuasaan Nah disinilah kita harus Sebagai seorang muslim Harus kembali Merombak Pemikiran kita Dalam membuat sebuah Judul-judul penintian Itu harus Ada nilai-nilai Ketauhidan Ya adanya nilai-nilai Ketauhidan Nah disinilah TSR Ya disinilah TSR Yaitu Tauhidi String Relationship Ya itu bagaimana Variable-variable Ketauhidan itu Ya Variable-variable Ketauhidan itu Dapat masuk Dalam sebuah Penelitian Dan dia menjadi Variable bebas Saya menentukan Variable terikatnya Nah tadi saya sudah Menyampaikan ya Bagaimana Kalau judulnya itu Pengaruh Marketing mix Terhadap Omset perusahaan Dalam perspektif Islam Atau dalam perspektif Ekonomi syariah Atau dalam perspektif Syariah Atau dalam perspektif Pokoknya ada Islam-Islamnya gitu ya Atau syariah gitu ya Nah Kalau menurut saya ini juga Belum menjadi TSR Menurut saya ini Belum menjadi TSR Kenapa? Nah karena TSR itu Itu bukan Sempahan 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 itu gimana sih? Nah gini Kan awalnya kan Pengaruh marketing mix Pengaruh marketing mix Terhadap Omset Perusahaan PTXYZ itu Itu disini Nah disini Apa namanya Dalam perspektif Ekonomi Islam Atau dalam perspektif Islam Atau apa gitu ya Dalam perspektif Agama Islam gitu kan Tergantung kita Memakai bahasa yang mana Nah Jadi ini Kalau dari sini Kita bisa lihat Jadi ini ada Islam Atau apa gitu ya Yang kita gunakan bahasanya ya Nah dia melihat Ini Melihat ini Jadi ini dari luar Dia itu dari luar Nah jadi Dia ini dari luar Bukan Bukan satu kesatuan Bukan satu kesatuan Nah jadi Paham ya Jadi Artinya itu Apa sempalan gitu ya Kalau bahasanya itu Dia itu bukan Dari dalam diri dia Tapi dari luar Tapi dimasukkan gitu ya Nah benar Salahnya Ini belum bisa Dijastifikasi Apakah Harusnya seperti ini Atau bukan ya Tapi saya hanya ingin Mengatakan bahwa Yang namanya TSA ini bukan seperti ini Yang namanya Tohidistring Relationship itu Bukan seperti ini Nah lalu seperti apa Nah disinilah yang menariknya Kita harus Apa namanya Menggunakan variable bebasnya itu Ya itu memang variable yang Adanya nilai-nilai ketuhanan Adanya nilai-nilai Allah SWT Sebagai Penguasa Sebagai raja Segala raja Ya Nah Maka kita harus menggunakan Variable bebasnya pun juga menggunakan Variable yang Istri itu memang Dari Islam Gitu ya Yang memang dari Islam Contoh misalkan gini Contohnya Ya Nah contohnya Misalkan Pengaruh Makosid syariah Ya Pengaruh makosid syariah Terhadap Kesejahteraan Ya Kesejahteraan Perusahaan Kesejahteraan karyawan Kesejahteraan karyawan Misalkan PT XYZ Ya PT XYZ Nah Disitu Kita akan melihat Bahwa Apa namanya Yang menjadi variable bebasnya itu adalah Makosid syariah Ya makosid syariah Nah makosid syariah itu Yang 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 mana gitu kan Makosid syariah Yang dikemukakan oleh Ulama Ulama Selaku Soleh kita Yaitu Contohnya Imam Al-Ghazali Yang Mengumumkakan Adanya Lima Hal Yang dalam Makosid syariah Yaitu Melindungi agama Melindungi akal Melindungi jiwa Keturunan Dan Harta Nah yang pertama Ya bagaimana Apa namanya Makosid syariah ini Dia bisa menyejahterakan Apakah Dari Perspektif agama Perspektif agama Kita menggunakan Apa namanya Variable-variable Yang memang berkaitan dengan ini Misalnya agama Nanti kita akan tanyakan juga Seputan tentang agama Apakah dia itu Solatnya rajin Apakah dia itu Sesedekahnya rajin Terus juga Yang berkaitan dengan agama Apakah Ketika dia itu beragama Secara benar Apakah dia akan Sejahtera Lalu akal Teori tentang akal Kita gunakan Dan juga Usahakan menggunakan Teori akal Yang berasal dari Islam juga Begitu pula dengan Jiwa Itu juga menggunakan Yang dari Islam juga Keturunan Terus juga harta Nah itulah yang Yang dinamakan dengan TSR menurut saya Jadi Jelas ya Kalau TSR itu Dia memang Islam itu Sudah satu kesatuan Bukan Dilihat dari luar Atau dari Perspektif luar Ya Jadi seperti itu Teman-teman sekalian Mungkin Kalau teman-teman Ada yang punya Perspektif lain Bisa Tulis komen Di bawah ini Atau Ya Bisa lah Kita berdiskusi Pada channel saya Ya Terima kasih Atas perhatiannya Kita tutup dengan Hamdallah Alhamdulillah Alamin Dan doa Subhanakallah Mabihamdi Subhanakallah Mabihamdika Ashadu Ala ilah Alta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih